Lihat, 9103 Apa Allah bilang? Khud Min amwali him Sodakotan Tutohhiru Watuzakihim Catat ya, zakat Hartanya dibersihkan Coba bilang Jiwanya disucikan Hartanya dibersihkan Jiwanya disucikan Wasalli alaihim Inna solataka sakkanun lahum Allah bilang Kalau kamu menerima zakat Sudah ambil dari mereka Soli alaihim Doakanlah orang yang bayar zakat itu Inna solataka sakkanun lahum Sesungguhnya doamu untuk mereka Adalah Sumber ketenangan untuk mereka Jadi teman-teman Catat baik-baik Zakat sama dengan Coba bilang Zakat Sama dengan QS 9103 Zakat sama dengan Hartanya Dibersihkan Dibersihkan Udah Jiwanya Disucikan Tutahhiruhum Watuzakihim Apa yang Tahhir Apa yang dibersihkan Hartanya Apa yang disucikan Jiwanya Dibersihkan Dari hasad Dari dengki Dari donkol Dari dendam Dari bakhil Dari penyakit Dari hamun Segala macam yang Muruk-uruk Dalam jiwa kita Dibersihkan Nafsul Mutmainlah Hartanya Dibersihkan Jiwanya Disucikan Inna solataka Sakkanun lahum Sesungguhnya Doamu itu Memberikan ketenangan Maka hidupnya Ditenangkan Sakkanun Satu kata Dengan Sakinah Mawadda Warahma Anda pernah dengar Sakinah Kata-kata Sakinah Dari kata-kata Sakkanun Jadi kalau Zakat itu Teman-teman Hartanya Dibersihkan Jiwanya Disucikan Hidupnya Ditenangkan Pertanyaannya Bayar Zakat ini Siapa sih Yang untung Sebenarnya Siapa yang untung Yang bayar Kamilnya Sakinglah Allah itu Pengen Memaksa Orang itu Supaya Hartanya Bersih Jiwanya Suci Hidupnya Tenang Allah bilang Ambil Zakatnya Ini yang Saya lakukan Waktu itu Di awal-awal Di Baitulma Waktu dulu Belum berdiri Besar kayak gini Saya datang Ke majelis-majelis Taklim Nemuin orang Satu-satu Bu Ayo bu Jangan sampai Jadi pendusta agama Bu 25.000 rupiah Per bulan Saya temui Satu-satu orang Aja orang Untuk berinfak Aku Tidak ngambil Duit kau Aku Tak perlu Duitmu Allah Tak perlu Duitmu Seolah-olah Saya pengen Ngomong Sama orang-orang Allah Tak perlu Duit kau Cuma kan Saya masih Pakai motor Orang Masih pandang Sebelah mata Jadi Tidak banyak Ngomong Saya Ceritakan Anak Yatim Dia bayar Dulu Abang Kakak Berhenti Berpikir Allah Perlu Duit Kita Jangan GRNT Duit kau Tureceh Apa Duit kau Tureceh Sedekamu Juga Receh Berapa Sih Macam Banyak Banyak Benar Ya GR Betul Receh Tidak Sedekamu Tengok Tengok Kota Amal Jum'at Kalau Tidak Percaya Sudah Pakai Q Nis Pun Ya Gitu Ladi Si Tau Sama Tau Gitu Kan Ulang Zakat Itu Hartanya Dibersihkan Jiwanya Disucikan Hidupnya Ditenangkan Ambil Dari Mana Sih Ustaz Kuran Pakai Cara Yang Modern Modern Perlu Saya Rasa Kebalik Al-Besik Yalah Udah Kadang-kadang Kepintaran Bingin kita Jadi bodoh Cuma Dilam Sama Kayak Tadi Orang Yang Tiba-tiba Datang Nasihatin Saya Brabro Brabro Sampai Sekarang Tidak Berani Menemuin Saya Karena Statmen Patah Baitul Malum Zala Indonesia Yang Hari Ini Pake Konsep Terima Kasih Dengan Dizin Allah 30 Cabak PMI Dengan Dizin Allah Terus Gerakannya 110 Se-Indonesia Dengan Dizin Allah Waktu Tak berani Datang ke Saya Bukan Karena Saya Hebat Saya Tidak Hebat Sama Sekali Kan Dia bilang Nanti Gimana Dapat Untungnya Bro Waduh Saya bilang Untung Saya bilang Jelas Kalau Misalnya Nanti Dia ketemu Sama Saya Mau Tanya Jelaskan Saya Tolong Ajarkan Saya Kasih Tahu Saya Caranya Gimana Caranya Dapat Tanah Harganya Sekian M Diceleduk Dengan Bangunan Bangunannya Dibangunkan oleh Pewakifnya Jelaskan Saya Gimana Caranya Dapatkan Orang Kaya Kok Kok Tanya Itu Itu Kerja Lukman Surah Duta Mun Zalant Bukan Bukan Kerja Lukman Allah Yang Gerakkan Masa Pewakifnya Ngasih Tanah Bangunkan Belikan Mobil Baru Belikan Motor Baru Ngerehabkan Semuanya Tak Masuk Akal Rasanya Bukan Kerja Lukman Masa Dia Berbuat Untuk Lukman Maka Tidak Mungkin Begitu Ditanya Kenapa Santai Jawabnya Bukan Punya Itu Punya Allah Masa Sabu Prinsipnya Kita Baru Nempel Di Mobil Pakai Sneaker Dia Udah Praktek Ayat Itu Beda Kualitas Bos Pertanyaan Selanjutnya Yang Datangkan Orang Itu Allah Atau Kerja Keras Kita Maka Besar Besar Tulisan We are Nothing Masa Adam Tak Bengok Itu Salah Cara Untuk Sujikan Jiwa